Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita melakukan update atau pembaruan aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, kenapa kita perlu melakukan update aplikasi Zoom Meeting? Karena dalam sidang kali ini kita akan menggunakan fitur-fitur terbaru yang digunakan di dalam aplikasi Zoom Meeting ini. Sehingga semua peserta diharapkan menggunakan versi terbaru dari aplikasi Zoom Meeting. Nah, cara untuk update aplikasi Zoom Meeting sebenarnya sangat mudah. Ada dua cara. Yang pertama, melalui Play Store. Jadi kita buka dulu aplikasi Play Store kita. Nanti kemudian di dalam aplikasi ini kita cari saja yang namanya Zoom Cloud Meetings. Kita klik, lalu kemudian perhatikan di situ, kalau tulisannya open seperti ini berarti kita sudah menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang terbaru. Tetapi kalau di sini tulisannya install, itu berarti kita belum menginstall aplikasi Zoom Meeting di dalam handphone kita. Nah, kalau misalnya di sini muncul update atau perbarui, berarti kita perlu melakukan update aplikasi Zoom Meeting. Nah, ini cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memeriksa apakah aplikasi Zoom Meeting kita sudah menggunakan versi yang terbaru. Nah, berikut cara yang kedua untuk lebih memastikan apakah aplikasi Zoom Meeting kita sudah merupakan aplikasi yang terbaru, yaitu dengan cara membuka aplikasi Zoom kita. Kita klik, lalu kemudian di bagian bawah kanan itu ada tulisan Settings. Kita klik saja Settings itu, lalu kemudian ada tulisan About. Nah, kita pilih pada bagian About-nya ini. Nanti kemudian di bagian di paling atas ada tulisan Version. Nah, ini adalah versi terbaru dari aplikasi Zoom yang saya gunakan, yaitu 5.7.1. Dan mungkin pada waktu video ini, Bapak-Ibu akses mungkin sudah ada versi yang terbaru lagi atau yang lebih baru dari 5.7.1. Jadi, kita coba klik saja langsung di versinya atau di version-nya ini. Maka secara otomatis, Zoom akan memeriksa apakah ada pembaruan terbaru atau apakah ada update-an terbaru. Kalau munculnya seperti ini, Zoom is up to date, itu berarti kita sudah menggunakan aplikasi Zoom yang terbaru. Kita tinggal OK saja, dan itu artinya kita tidak perlu lagi melakukan pembaruan aplikasi Zoom kita. Itu cara yang kedua, atau cara yang lebih pasti lagi untuk kita mengecek pembaruan terakhir dari aplikasi Zoom. Baik, sahabat Rahmani, kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan fitur Rise Hand yang ada pada aplikasi Zoom. Manfaat dari fitur Rise Hand ini, seperti ketika kita mengangkat tangan, karena kita mau bertanya atau kita mau mengemukakan pendapat dalam persidangan. Nah, untuk menggunakan fitur ini, caranya sangat mudah. Pada rangkat handphone kita, pada waktu sidang sedang berlangsung, seperti dalam video ini, kita klik saja di bagian tengah layar. Kita klik, maka akan muncul di bagian bawah ini menu-menu atau navigasi yang bisa kita pilih. Coba kita klik lagi, nah dia muncul. Pilih di More, More ini ada di kanan bawah. Lalu kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mengangkat tangan, ini ada namanya Rise Hand. Klik saja Rise Hand, maka otomatis perhatikan di foto kita akan muncul tangan terangkat. Nah, kalau kita telah mengeklik seperti ini, maka di tampilan panitia akan seperti ini. Jadi, kalau kita perhatikan di tampilan panitia, video kita akan berada di paling atas. Paling atas kiri, di mana itu tentu saja akan memudahkan bagi host untuk memberikan kita kesempatan untuk bertanya. Nah, jangan lupa setelah kita menggunakan fitur ini, kita harus menurunkan tangan kita lagi atau di zoom namanya Lower Hand. Jadi, caranya sama seperti tadi sewaktu kita mengangkat tangan. Kita klik di mana saja, di tengah layar. Pilih More. Kemudian tadi yang tulisannya Rise Hand telah berubah menjadi Lower Hand. Kita klik Lower Hand, maka simbol tangan yang tadi akan hilang dengan sendirinya dan kita tidak akan tampil lagi di paling atas di screen yang ada di panitia. Nah, ini juga bermanfaat apabila misalnya kita tadinya ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat, tapi kemudian tidak jadi atau kita membatalkan. Nah, cara seperti ini bisa kita gunakan, yaitu dengan menurunkan tangan kita. Baik, di tutorial kali ini kita akan belajar memanfaatkan fitur Breakout Room. Breakout Room ini adalah fitur yang diberikan oleh Zoom yang memungkinkan kita untuk dibagi ke dalam beberapa kelompok atau ke dalam beberapa komisi kalau di dalam persidangan. Nah, apabila panitia mengaktifkan fitur Breakout Room, misalkan seperti ini saya aktifkan Breakout Room, maka di handphone kita akan muncul info seperti ini. Host di sini, dalam hal ini hostnya adalah Metcom, jadi Metcom is inviting you to join Room 3. Jadi, ini adalah contoh di mana kita diundang untuk bergabung ke Room 3. Nanti mungkin namanya bisa berubah, misalnya menjadi komisi A atau komisi B atau nama-nama yang lain yang ditentukan oleh persidangan nanti. Nah, apabila kita mendapat invite seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita klik tombol join. Nah, ketika kita klik tombol join, maka kita akan masuk ke Room yang disediakan oleh panitia. Silakan ditunggu, nah nanti kalau sudah masuk seperti ini, kita akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini akan muncul peserta-peserta yang lain yang ikut join di dalam Breakout Room. Nah, di fitur Breakout Room ini, kita bisa menggunakan semua fitur yang sama seperti ketika kita berada di Room utama atau ketika kita bersama-sama dengan peserta yang lain. Misalnya, fitur Rise Hand, kita klik di tengah, seperti ini, kemudian klik More, dan pilih Rise Hand, maka kita akan terangkat tangannya. Nah, artinya host yang ada di Room tersebut bisa melihat video kita, apabila di Room tersebut ada begitu banyak peserta. Kita bisa turunkan lagi, klik di tengah, klik More, lalu Lower Hand. Nah, begitu juga apabila kita ada di dalam Room ini, dan kita membutuhkan bantuan dari host. Caranya sangat mudah, kita klik di tengah lagi, dan di sini ada Ask for Help. Jadi, di sini kita bisa meminta bantuan host apabila kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam Room. Jadi, kita klik di tengah, lalu kita klik Ask for Help. Dan di sini akan muncul informasi, you can invite the host to this Breakout Room for Assistance. Jadi, host akan datang bergabung ke Room ini, dan akan memberikan bantuan apa yang kita butuhkan. Kita klik Ask for Help, maka nantinya di host akan muncul notifikasi bahwa ada peserta di Room berapa yang membutuhkan bantuan. Apabila host menyetujui, maka host akan bergabung ke dalam Room ini. Silakan ditunggu sampai dengan host bergabung, nanti akan ada pemberitahuan apabila host telah bergabung. Jadi, kalau kita klik, kita lihat peserta di sini sudah menjadi dua orang, artinya sudah ada peserta lain yang gabung. Nah, ini host sudah bergabung di dalam Group kita. Jadi, kita tidak sendirian lagi di dalam Group, atau tidak lagi bersama teman-teman kita saja, tapi sudah ada host yang ikut bergabung, dan host akan memberikan bantuan kepada kita. Nanti host juga bisa meninggalkan Room ini, sehingga hanya tertinggal kita dan peserta yang lain yang ada di dalam Room di mana kita berada. Kira-kira seperti itu. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Tuhan memberkati.